selamat menikmati pertidak samaan linier 2 variable dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan bom channel ada pun materi pertidak samaan linier 2 variable yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini definisi daerah penyelesaian latihan soal dan pembahasan dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami tentunya bersama dengan bom channel baik untuk materi yang pertama terkait dengan definisi dari pertidak sama linier 2 variable yaitu pertidak samaan yang memiliki 2 variable dan setiap variable memiliki pangkat 1 bentuk umum dari pertidak samaan linier 2 variable diantaranya adalah ax plus by kurang dari sama dengan c lebih dari sama dengan kurang dari lebih dari berikut adalah contoh dari pertidak samaan linier 2 variable dengan variabelnya adalah x dan y selanjutnya kita akan bahas penyelesaian dari pertidak samaan linier 2 variable artinya penyelesaian ini merupakan himpunan pasangan bilangan x,y yang memenuhi pertidak samaan linier kemudian penyelesaian pada bidang kartesius dinamakan sebagai DP daerah penyelesaian kemudian langkah-langkah penyelesaiannya diantaranya yang pertama membuat garis pembatas dengan ketentuan jika pertidak samaan dengan tanda kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan maka garisnya utuh ketentuan yang kedua jika pertidak samaan dengan tanda kurang dari lebih dari maka garisnya adalah putus-putus langkah yang kedua kita akan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya berikut akan kami jelaskan langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian kita akan terapkan pada soal 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 langkah yang pertama kita akan membuat garis pembatas artinya kita akan cari titik potong baik terhadap sumbu x maupun sumbu y jika x nya 0 apa yang terjadi jika x nya 0 maka 2y sama dengan 12 y sama dengan 6 dan sebaliknya jika y nya 0 yang terjadi 3x sama dengan 12 maka x nya sama dengan 4 kemudian kita akan buat garisnya x nya 4 y nya 6 garisnya utuh langkah selanjutnya langkah yang kedua kita akan uji titik yang paling mudah adalah 0,0 kita akan masukkan 0,0 pada pertidaksamaan kemudian perhatikanlah nilainya 0 kurang dari sama dengan 12 bernilai benar artinya daerah penyelesaiannya diarsir ke arah 0,0 soal yang kedua silahkan diperhatikan dengan soal yang sama tandanya berbeda 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12 langkahnya sama langkah yang pertama garis pembatas kita akan cari titik potongnya jika x nya 0 maka 2y sama dengan 12 y sama dengan 6 kemudian jika y sama dengan 0 yang terjadi maka x nya sama dengan 4 kemudian kita akan buat garis pembatasnya 4,6 langkah yang kedua kita akan uji titik 0,0 ini yang paling mudah kita akan masukkan ke dalam pertidak samaan ternyata 0 lebih dari sama dengan 12 ini bernilai salah artinya apa? artinya daerah penyelesaiannya diarsir berlawanan dengan titik 0,0 ke luar atau ke kanan sangat mudah bukan? selanjutnya soal yang ketiga dengan tipe soal yang berbeda min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 langkahnya sama membuat garis pembatas kita akan cari titik potongnya jika x nya 0 maka y sama dengan 6 dan sebaliknya jika y nya 0 maka x nya sama dengan min 4 kemudian kita akan buat garis pembatasnya ingat min 4 terletak di sebelah kiri min 4 6 langkah yang kedua kita akan uji titik yang paling mudah 0,0 kita akan masukkan ke dalam pertidaksamaan 0 kurang dari sama dengan 12 bernilai benar artinya daerah penyelesaiannya diarsir ke arah 0,0 contoh soal yang terakhir terkait dengan daerah penyelesaian 3x min 2y kurang dari sama dengan min 12 tentunya langkahnya sama jika x nya 0 maka min 2y sama dengan min 12 y sama dengan 6 dan sebaliknya jika y sama dengan 0 maka 3x sama dengan min 12 maka x nya sama dengan min 4 kita akan buat garis pembatasnya terlebih dahulu min 4 6 langkah yang kedua kita akan uji titik yang paling mudah tentunya 0,0 kita akan masukkan ke dalam pertidaksamaan terlebih dahulu kurang dari sama dengan min 12 bernilai salah sehingga daerah penyelesaiannya diarsir berlawanan dengan titik 0,0 sangat mudah bukan pertidaksamaan pertidaksamaan linier bagian kedua sistem pertidaksamaan linier dua variable dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bond Channel ada pun materi sistem pertidaksamaan linier dua variable yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini definisi langkah-langkah penyelesaian daerah penyelesaian dan nantinya kita akan bahas satu persatu dengan mudah dan gampang dipahami tentunya bersama dengan Bond Channel baik untuk materi yang pertama terkait dengan definisi dari sistem pertidaksamaan linier dua variable yaitu kumpulan beberapa pertidaksamaan linier dua variable yang saling terkait berikut adalah contoh dari sistem pertidaksamaan linier dua variable ada pun penyelesaian sistem pertidaksamaan ini merupakan himpunan nilai X,Y yang menyebabkan semua pertidaksamaan dalam sistem bernilai benar kemudian daerah penyelesaian dari sistem ini merupakan daerah irisan penyelesaian setiap pertidaksamaan di dalam sistem selanjutnya kita akan bahas daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan silahkan diperhatikan contoh soal di bawah ini dan perhatikanlah pula langkah-langkah penyelesaiannya daerah daerah penyelesaian dari sistem ini merupakan irisan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan di dalam sistem artinya kita harus mencari penyelesaian di setiap pertidaksamaan dan langkah-langkahnya ada pada pertidaksamaan linier bagian 1 bagian yang belum menonton silahkan tonton di channel ini baik kita akan jelaskan lagi langkah yang pertama kita akan buat garis pembatas artinya kita akan cari titik potongnya kita akan sama dengankan dulu jika x-nya 0 maka y sama dengan 5 dan sebaliknya jika y-nya 0 maka x-nya sama dengan 5 kita akan buat garisnya langkah yang kedua kita akan uji titik yang paling mudah adalah 0,0 kita akan masukkan pada x plus y kurang dari sama dengan 5 kita akan cross-check hasilnya 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 5 0 kurang dari sama dengan 5 bernilai benar artinya daerah penyelesaiannya diarsir ke arah 0,0 kemudian pertidak samaan yang kedua 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 langkahnya sama dengan sebelah kiri langkah yang pertama garis pembatas jika x-nya 0 maka 2y sama dengan 12 y sama dengan 6 dan sebaliknya jika y-nya 0 maka 3x sama dengan 12 maka x-nya sama dengan 4 kita akan buat garisnya langkah yang kedua kita akan uji 0 0 3 x 0 plus 2 x 0 kurang dari sama dengan 12 ternyata 0 kurang dari sama dengan 12 bernilai benar sehingga daerah penyelesaiannya diarsir ke arah 0,0 berikutnya x-nya lebih dari sama dengan 0 y lebih dari sama dengan 0 pada kwadran 1 karena dp ini merupakan irisan penyelesaian dari masing-masing perdidasamaan kita akan gabungkan setelah digabungkan daerah penyelesaian dari sistem adalah seperti ini sangat mudah sekali contoh soal yang kedua dengan tipe yang berbeda silahkan diperhatikan tentuklah daerah penyelesaian dari x plus y lebih dari sama dengan 5 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 xy lebih dari sama dengan 0 langkahnya sama intinya kita akan cari penyelesaian pada masing-masing pertidaksamaan ini yang pertama terlebih dahulu langkah yang pertama kita akan buat garis pembatas x plus y sama dengan 5 kita akan misalkan jika x nya 0 maka y sama dengan 5 dan sebaliknya jika y sama dengan 0 maka x nya sama dengan 5 kita akan buat garis pembatas langkah yang kedua kita akan uji titik yang paling mudah 0,0 kita akan masukkan ke dalam x plus y lebih dari sama dengan 5 0 lebih dari sama dengan 5 bernilai salah artinya daerah penyelesaiannya diarsir berlawanan dengan titik 0,0 yang kedua 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12 langkahnya sama garis pembatas terlebih dahulu x nya 0 y sama dengan 6 dan sebaliknya jika y sama dengan 0 maka x nya sama dengan 4 langkah yang kedua uji titik dengan 0,0 0 kurang dari sama dengan 12 bernilai benar sehingga daerah penyelesaiannya diarsir ke arah 0,0 kemudian karena DP ini merupakan daerah irisan dari penyelesaian setiap pertidaksamaan dalam sistem sehingga kita akan gabungkan jadi satu kita akan gabungkan sehingga daerah penyelesaian dari sistem adalah ini dia sangat mudah bukan contoh soal selanjutnya dengan tipe soal yang berbeda dengan sebelumnya silahkan diperhatikan daerah penyelesaian dari X plus Y kurang dari sama dengan 5 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12 X Y lebih dari sama dengan 0 intinya kita akan cari penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan di dalam sistem yang pertama garis pembatas terlebih dahulu kemudian langkah yang kedua uji titik 0,0 setelah dimasukkan bernilai benar maka daerah penyelesaiannya diarasir ke arah 0,0 kemudian pada 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12 langkahnya sama garis pembatas terlebih dahulu kemudian uji titik dengan 0,0 0 lebih dari sama dengan 12 bernilai salah artinya daerah penyelesaiannya diarsir berlawanan dengan titik 0,0 kemudian karena DP ini merupakan daerah penyelesaian irisan penyelesaian dari masing-masing pertidak sama dalam sistem kita akan gabungkan sehingga DP terbentuk adalah ini sangat mudah sekali demikian dari pembahasan singkat sistem pertidak sama linear dua variable dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM channel terima kasih untuk like dan subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih